Intro Baik adik-adik, kali ini kita masih akan mempelajari soal Kuadrat, akar kuadrat dan bilangan kuadrat ya Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Bentuk kuadrat itu adalah bentuk sederhana Atau penyederhanaan dari perkalian dua bilangan yang sama Misalnya, dua kuadrat itu sama dengan dua kali dua sama dengan empat Dan dua kuadrat bisa juga disebut sebagai dua pangkat dua Tiga kuadrat itu sama dengan tiga kali tiga sama dengan sembilan Dan tiga kuadrat juga bisa disebut sebagai tiga pangkat dua Empat kuadrat itu sama dengan empat kali empat Sama dengan enam belas Dan empat kuadrat juga bisa disebut sebagai empat pangkat dua Lalu akar kuadrat Akar kuadrat merupakan kebalikan dari bentuk kuadrat tadi-adik ya Kalau dua kuadrat itu sama dengan dua kali dua Dan hasilnya adalah empat Maka akar dari empat Itu sama dengan akar dari dua kuadrat Dan hasilnya adalah dua ya Jadi dibalik Karena empat itu sama dengan dua kuadrat Maka akar empat itu sama dengan akar dari dua kuadrat Lalu akar sembilan itu sama dengan akar dari tiga kuadrat Sama dengan tiga Lalu akar dari enam belas itu sama dengan akar dari empat kuadrat Sama dengan empat Dan seterusnya adik-adik ya Lalu yang dimaksud dengan bilangan kuadrat adalah bilangan hasil dari pengkuadratan suatu bilangan Misalnya satu Satu kuadrat hasilnya adalah satu Maka satu adalah bilangan kuadrat Dua kuadrat hasilnya adalah empat Maka empat merupakan bilangan kuadrat Tiga kuadrat itu sama dengan sembilan Maka sembilan adalah bilangan kuadrat Dan seterusnya adik-adik ya Oke kita langsung saja ke soal nomor enam Sepuluh kuadrat sama dengan Sepuluh kali Sepuluh Sama dengan Sama dengan Seratus ya Maka Akar dari Seratus Sama dengan akar dari Sepuluh kuadrat Sama dengan Ya betul Sepuluh Mudah untuk dipahami adik-adik ya Terima kasih sudah menonton! Jumpa like! Sama dengan kayanya Sama dengan kayanya Terima Sub indo by broth3rmax